Halo Virgo, selamat datang di Free Nimo Tarot Channel, apa kabar? Semoga kamu semua dalam keadaan sehat, semoga juga Tuhan yang maha kuasa memberikan kalian kemudahan di segala sisi hidupmu. Nah, Virgo ini adalah tentang penyesalan si dia ketika tidak lagi bersamamu atau ketika lagi ada konflik besar. Gimana sih penyesalannya kita lihat ya, tapi tetap loh Virgo ini adalah pembacaan umum, jadi gak mungkin 100% cocok ya. Disarankan kamu ke personal reading kalau mau lebih detail, oke hasilnya hari itu juga kalaupun ginep cuma satu malam. Oke ya, Virgo kita lihat tentang penyesalannya si dia. Aksi yang ditimbulkan, ya setelah kalian menonton video ini, semua dikebalikan kepadamu ya, langkahmu, tanggung jawabmu, tetap bijak dalam melangkah. Oke, The Green Mother terbalik, ini yang terbaik aku biarkan terbalik. Ada The Weaver of Spell atau Queen of One ya, Radu Tongkat. Oke, ada The Tower. Nah, lovelies, kalau aku lihat ya, ini kondisimu dulu, aku lihat si konmu nih, situasi dan kondisimu. Di sini sih aku lihat gini, ada sesuatu terjadi ya, yang seperti yang gak kamu duga-duga ketika kamu lagi hangat-hangatnya, ketika lagi sayang-sayangnya, ketika lagi cinta-cintanya. Seperti digambarkan Six of Boons. Cinta kalian sepertinya hangat, pernah hangat gitu loh, ya seperti itu. Dan kalian sepertinya udah tinggal dikit lagi menuju level komitmen yang lebih tinggi. Kalau aku lihat seperti itu ya, ini ada Ace of Boons. Nah, sesuatu terjadi, kalau aku lihat ya, seperti digamarkan The Green Mother terbalik ini, dan ada The Tower ya. Kalau aku lihat ini, sesuatu terjadi itu seperti meluruhkan rasa. Kayak meluruhkan rasa, kalau aku lihat seperti itu ya. Coba aku tarik klarifikasi, sambil juga kita melihat penyesalnya sih dia seperti apa ya. The Wise Woman, oh my God, The Liar Man, Suspension, Seven of Vision, Four of Boons, oke, oke. Nah, lovelies, yang aku lihat di sini ya, dimungkinkan The Tower ini yang menyebabkan kamu, atau ya menyebabkan kamu luruh ya, cintanya itu gegara. Misalnya ada sesuatu disembunyikan, atau ada pengkhianatan, atau sesuatu yang disembunyikan ini misalnya tentang uang ya, kalau kalian ternyata udah deket banget nih relationship-nya, atau ternyata kalian udah nikah. Jadi, seperti ini menggoyahkan kalian. Jadi, seperti hubungan kalian tuh jadi hambar, terutama bagi kalian yang berumah tangga ya, bagi kalian yang sepertinya in relationship, acaraan, kalau aku lihat, status jadi ngegantung. Seperti itu, kalau aku lihat ya. Nah, di sini sih aku lihat, bisa dimungkinkan ini, kamu yang lagi mikir-mikir untuk langkah berikutnya. Lagi mikir-mikir apa sebaiknya harus kamu lakukan, seperti yang digambarkan The Wise Woman sama Weaver of Spell, Ratu Tongkat. Banyak banget alternatif yang ingin kamu lakukan, tapi kamu sepertinya masih teringat-ingat suatu kesalahan yang dia lakukan, sesuatu kejadian yang dimana prinsip kamu bisa dimungkinkan untuk para Virgo, kejujuran adalah penting, keterbukaan adalah penting. Gitu, kalau aku lihat ya. Untuk beberapa kasus, seperti aku lihat tadi juga, karena emang ada masalah materi atau uang, ya seperti itu. Penyesalannya, oke kita lihat. Sepertinya ya, kalau aku lihat tentang penyesalan, penyesalannya itu lebih dipendam sendiri, kalau aku lihat, tidak dinyatakan ke kamu. Gitu, ya. Ui, The Lovers, men. Dan ada sembilan, Piala The Magician, The Lovers, ya. Oke, oke. Tiga poinnya terbalik. Oke, lovelies. Di sini gini ya, kalau aku lihat penyesalannya ini, lebih ke kenapa dia tergoda gitu loh. Nyesal banget, karena ternyata seseorang yang dia tergoda, apabila ini emang isunya karena orang ketiga ya. Kalau aku lihat sih, dia nyesal gegara, memang itu adalah godaan, ya. Seperti itu. Jadi, kamu yang terbaik menurut dia. Kamu yang memberikan dia kebahagiaan. Seperti itu, ya. Oke. Jadi, apa yang dia lakukan sekarang tentang penyesalan itu, sepertinya sih, ini untuk beberapa kasus. Coba nanti kamu komen aja dia kayaknya ingin kembali ke kamu. Seperti digamarkan Seeker of Vision. Gitu. Ingin kembali ke kamu. Walaupun seperti aku lihat tadi, ada yang diem, tapi padahal dia tuh ingin kembali kepadamu. Tapi kamu jadinya suka kangen, gitu loh. Suka kepikiran. Itu karena energi dia tuh kayak ingin kembali ke kamu. Gitu loh, lovelies. Si dia ini ya, kencengnya di Cancer Visei Scorpio. Kalau aku lihat ya, Gemini. Ya, Virgo, Taurus, Capricorn juga ada. Kalau aku lihat ya. Ya, Aries, Lius, Sagittarius juga ada. Oke, oke. Ya, sepertinya sih gini ya, Virgo. Mengenai langkah, apakah kamu ingin menerima dia kembali atau enggak. Ini sebenarnya tergantung kepadamu. Dan pasti kasus ini macam-macam beda-beda. Ya, langkah pun juga beda-beda. Karena yang nonton pasti udah banyak. Jadi, energi yang ada di aku ini ya. Campur-campur. Intuisi yang banyak datang. Aku juga campur-campur. Cuman, sepertinya mayoritas gini. Kamu jadi banyak persaratan ceritanya ya. Jadi, seperti digambarkan Seeker of Challenges ini. Yang pakai apa nih. Kayak baju zirah gitu ya. Dan di belakangnya ada kuda hitam. Kamu udah berubah. Kamu jadi orang yang baru. Makanya dia segan kalau aku lihat ke kamu. Kamu terlahir dengan adanya konflik ini. Jadi, kamu yang baru. Seperti itu. Dimungkinkan ya. Untuk beberapa kasus. Kamu seperti digambarkan di Enchanter ini. Kamu memilih untuk menjadi dirimu sendiri. Fokus ke kamu. Seperti itu. Ya. Untuk sebagian kasus lagi. Kamu menerima dengan syarat. Gitu loh. Dengan pengawasan. Dan pengawasannya tuh ketat gitu. Kalau aku lihat ya. Seperti itu. Nah, nanti kamu yang mana. Nanti komen aja ya. Terima kasih banyak sudah nonton. Jangan lupa kasih aku jempol. Jangan lupa juga subscribe channel aku bagi yang belum. Bye. 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 Terima kasih.